Puluhan mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB berunjuk rasa di depan Gedung Rektorat ITB Bandung, Jawa Barat memprotes kebijakan rektorat soal skema pinjaman online untuk pembayaran uang kuliah tunggal. OJK pun telah memanggil dana cita pasca polemik yang muncul dari sistem pembayaran ini. Aksi mahasiswa diawali dengan melakukan long march dari kampus ITB menuju Gedung Rektorat. Mahasiswa kemudian berorasi di depan Gedung Rektorat memprotes kebijakan rektorat perihal pembayaran uang kuliah tunggal dengan menggunakan skema pinjaman online. Skema pinjaman online sebesar Rp12,5 juta yang ditawarkan pihak rektorat dinilai justru memberatkan mahasiswa yang belum dapat membayar uang kuliah tunggal. Bagi ke rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman Rp12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar Rp15,5 juta untuk Bapak Ibu sekalian, yang mana itu berkisar pada kisaran 20 persen. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan raga pembayaran lainnya, namun Bapak Ibu Rektorat masih belum mendengar bahagian dari itu. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK buka suara soal kerjasama pinjaman pendidikan yang dilakukan dengan Kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan platform teknologi finansial Dana Cita. OJK telah memanggil Dana Cita pasca polemik yang muncul dari sistem ini. Dalam keterangan tertulisnya, OJK mengatakan Dana Cita telah memperoleh izin dan legal beroperasi sejak tanggal 2 Agustus 2021. Izin dikeluarkan untuk pembiayaan pendidikan. Kerjasama Dana Cita dan ITB sebagai pilihan untuk mahasiswa yang kesulitan membayar UKT dan baru diberi pinjaman lewat proses analisis kelayakan. OJK menambahkan, bunga yang diberikan Dana Cita sudah sesuai aturan dan kebijakan ini dilakukan ke sekitar 80 kampus lain. Untuk menjawab polemik yang terjadi, OJK akan memantau secara periodik pelaksanaan pinjaman pendidikan ini. Sementara menurut mantan Gubernur Jawa Barat yang juga alumnus ITB, Ritwan Kamil, menyatakan, niat ITB sudah baik karena tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan keuangan. Pertama niatnya baik kan ya, karena tidak semua mahasiswa itu punya kemampuan keuangan. Bahwa sistem subsidenya menolongnya dalam bentuk pinjaman, saya kira kita lihat konteks kekiniannya aja. Orang memang pinjaman hari ini kan rata-rata digital ya. Yang penting jangan memberatkan, kalau bisa negara hadir dalam bentuk misalkan kalau minjem itu nggak ada bunganya misalkan ya, saya kira itu paling bagus. Bagai alumni ITB, Ritwan Kamil berharap skema pembayaran uang kuliah tidak sampai memberatkan mahasiswa. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.